Pembelajaran Bahasa Bali SD Negeri Satu Kawan Pengaruh aplikasi pembelajaran pengenal Aksara Bali terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Bali di SD Negeri Satu Kawan Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengaruh aplikasi pembelajaran pengenal Aksara Bali terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri Satu Kawan Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode template matching, di mana terdapat dua variable yaitu Yang pertama, variable bebas, di mana variable bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran pengenal Aksara Bali Yang kedua, variable terikat Variable terikat yang diteliti pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran Bahasa Bali di SD Negeri Satu Kawan Berikut adalah cuplikan dari aplikasi pengenal Aksara Bali Hasil dari penelitian ini diperoleh signifikansi prestasi belajar bahasa Bali kelompok eksperimen Sebanyak 0,200 lebih besar dari 0,05 Dan kelompok kontrol sebanyak 0,143 lebih besar dari 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data prestasi belajar bahasa Bali kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini Yang pertama, aplikasi pembelajaran pengenal Aksara Bali berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Bali di SD Negeri Satu Kawan Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor rata-rata tes prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih besar dari kelompok kontrol Yang kedua, respon siswa mengenai pembelajaran Aksara WNN dengan menggunakan media pembelajaran pengenal Aksara Bali Dapat dilihat dari hasil langkit yang menunjukkan angka 88,57% dengan kategori sangat positif Saran kedepannya, bagi peneliti berikutnya Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini baik dari variabel ataupun dikombinasikan dengan model pembelajaran tertentu Demikian, sama para penelitian saya, saya ucapkan terima kasih Oh, santih, santih, santih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa